Pemeriksaan perusahaan daerah air minum milik pemerintah kota Prabu Muli mengeluhkan banyak pompa penyedot air rusak akibat seringnya mati lampu oleh perusahaan listrik negara. Akibatnya, distribusi air bersih kepada pelanggan menjadi terhampat. Direktur perusahaan daerah air minum kota Prabu Muli, Fajar Ardana, melakukan pemeriksaan water intake di Kelurahan Sungai Medang kecamatan Campai untuk melihat pompa yang rusak akibat seringnya mati lampu oleh pihak perusahaan listrik negara. Hingga kini, setidaknya ada tiga pompa yang mengalami kerusakan dan membutuhkan biaya yang cukup besar agar bisa diperbaiki. Kerusakan pompa berdampak pada distribusi air bersih kepada pelanggan PDAN. Kalau sempurna PLAN ini, posisi mereka ini ada pemberitahuan, kita kan bisa matikan dulu dari panel. Falep ini kita tutup dulu. Jadi sesuai dengan SOP, sehingga pompa ini aman. Tapi kalau sempurna mati langsung menjut, itu dampaknya sangat besar. Ada berapa banyak yang gerusakan ini, Pak? Pempa kalau yang di sini satu, di kantor itu satu, yang masih di bengkel satu. Ada tiga pompa. Saat ini, perusahaan daerah air minum tengah mengebut perbaikan pompa air agar masyarakat dapat menikmati air bersih dalam menghadapi musim kemarau yang telah berjalan satu bulan terakhir. Direktur PDAM Kota Prabu Mulih berharap agar pihak perusahaan listrik negara dapat menginformasikan jika akan ada pemadaman listrik terlebih dahulu kepada mereka agar dapat menghindarkan kerusakan pompa jika mati dan hidup yang mendadak. Dari Prabu Mulih, Bari Berima, AI News Melaporken.